Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yulia Febeno Kali ini saya akan membahas topik Tentang hukum Dalam keperawatan Nah ini adalah topik yang sangat Sangat menarik kalau menurut saya Karena apa Karena yang namanya perawat itu Dia akan bertanggung bugat Atas penilaian dan tindakan-tindakan Yang dilakukannya kepada pasien Nah tanggung bugat itu Merupakan konsep penting dalam praktik Keperawatan profesional Jadi di topik ini akan kita bahas Apa saja sih Itu tanggung bugat si perawat Bagaimana hukum-hukumnya Oke sekian Mari kita simak Setelah mendengarkan atau melihat video ini Teman-teman dapat menjelaskan konsep hukum dan fungsi hukum dalam keperawatan Menjelaskan sumber-sumber dan tipe hukum di Indonesia Menjelaskan pentingnya undang-undang praktik keperawatan Bagaimana hukum dalam praktik keperawatan itu Lalu bagaimana sumber hukum yang berhubungan dengan praktik keperawatan Seperti apa perlindungan hukum dalam praktik keperawatan Dan bagaimana berbagai isu Dan apa saja masalah hukum dalam praktik keperawatan Kita juga membahas tanggung bugat dan tanggung jawab dalam praktik keperawatan Serta teman-teman dapat menjelaskan macam-macam tanggung bugat dalam praktik keperawatan tersebut Baik kita akan bahas tentang konsep hukum dan fungsi hukum dalam keperawatan Sebelumnya kita bahas dulu ya Apa sih pengertian hukum atau definisi hukum Hukum itu adalah seluruh aturan dan undang-undang yang mengatur sekelompok masyarakat Nah hukum itu dibuat oleh masyarakat dan untuk mengatur semua anggota masyarakat Selanjutnya apa sih fungsi hukum dalam praktik keperawatan Hukum itu memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum Lalu membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi yang lain Setelah itu dia bisa membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan yang mandiri Lalu hukum berfungsi juga membantu dalam mempertahankan standar praktik keperawatan Dengan meletakkan posisi perawat yang memiliki akuntabilitas di bawah hukum Nah selanjutnya kita bahas sumber-sumber dan tipe hukum di Indonesia Setiap negara itu mempunyai sumber dan tipe hukum yang berbeda-beda pastinya ya Satu dengan lainnya Sumber dan tipe hukum negara seperti Amerika Serikat dan Inggris Tentu berbeda sumber hukumnya yang digunakan di negara Indonesia Akan tetapi pada prinsipnya sumber dan tipe hukum yang digunakan hampir sama Nah kita lihat dulu sumber hukum Apa saja sih sumber-sumber hukum itu Yang pertama adalah hukum konstitusi Hukum konstitusi Itu seperti negara Amerika Serikat menempatkan hukum konstitusi di tempat tertinggi dalam sistem hukum di Amerika Konstitusi menetapkan pengaturan umum terhadap pemerintah yang federal Menjamin kekuasaan tertentu bagi pemerintah Dan memberikan batasan mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah federal atau negara bagian Yang kedua sumber hukum itu adalah perundangan atau hukum legislasi Nah ini hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif yang kita sebut sebagai hukum perundangan Legislatif itu membuat undang-undang yang harus ditaati oleh pemerintah dan warga negara yang ada di dalamnya Contohnya nih Badan legislatif membuat undang-undang mengeluarkan undang-undang yang membatasi dan mengatur keperawatan Yaitu berupa undang-undang praktek keperawatan Sumber berikutnya itu ada hukum administratif Nah saat badan membuat undang-undang mengeluarkan satu peraturan Badan administratif itu diberi kewenangan untuk membuat aturan perundangan untuk memperkuat hukum perundangan tersebut Sumber hukum berikutnya adalah common law Ini artinya hukum yang dikembangkan dari putusan pengadilan Sistem hukum ini selain menafsirkan dan menerapkan hukum konstitusi maupun hukum perundangan Pengadilan dia juga diminta untuk menyelesaikan perselisihan antara dua kelompok Nah selanjutnya itu ada tipe hukum Hukum itu kan adalah aturan yang mengatur hubungan individu pribadi dengan pemerintah dan dengan individu lain Sehingga jika lihat dari aspek hubungan Sistem hukum itu dapat kita bagi menjadi dua tipe hukum Yaitu hukum publik Yang mana itu adalah bagian hukum yang mengatur hubungan antara individu dan pemerintah dan lembaga pemerintah Sedangkan hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Contohnya nih pembunuhan, pencurian, kejahatan, dan perampasan Selanjutnya ada hukum perdata atau hukum sipil Hukum perdata atau hukum sipil adalah bagian hukum yang mengatur hubungan antara individu perorangan Jika terjadi perselisihan antara individu dan dia bukan merupakan kejahatan Pentingnya undang-undang praktik keperawatan Apa ya pentingnya undang-undang praktik keperawatan itu? Ada beberapa alasan mengapa undang-undang praktik keperawatan itu kita butuhkan Yang pertama itu alasan filosofinya Di sini perawat itu kan telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan Jadi perawat itu berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta Dari baik itu di kota hingga pelosok desa yang terpencil sekalipun Walaupun di perbatasan-perbatasan juga Nah akan tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum Bahkan cenderung menjadi objek hukum saja Nah yang kedua Alasannya penting undang-undang praktik itu adalah Alasan yuridis Nah berdasarkan undang-undang dasar 1945 Di pasal 5 Yang menyebutkan bahwa presiden itu memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Demikian juga ada undang-undang nomor 23 tahun 1992 pasal 32 Secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan Hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu Sedangkan ada pasal 53 Di situ disebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya Nah tenaga kesehatan itu dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien Di sisi lain secara teknis telah berlaku keputusan menteri kesehatan nomor 1239 garing menkes garing SK garing 10 2001 tentang registrasi dan praktik keperawatan Nah yang ketiga itu ada alasan sosiologis Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan itu kan semakin meningkat Hal ini karena adanya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan Dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan ke paradigma sehat yang lebih holistik Yang mana melihat penyakit itu dan gejala itu sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan Nah yang keempat itu kenapa penting undang-undang ini itu adalah dilihat dari aspek keadilan dan pemerataan Masyarakat itu membutuhkan pelayanan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau Pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan Dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan Sebagai profesi tentunya pelayanan yang diberikan harus profesional ya kan Sehingga perawat atau nurse harus memiliki kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan Serta memperhatikan kode etik dan moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu Jadi kalau misalnya tidak ada undang-undang itu akan merugikan dua belah pihak kalau menurut saya Misalnya jika tidak ada undang-undang diperawat dia tidak aman dalam melakukan tindakan keperawatan Dan klien pun saat diberikan layanan oleh keperawatan juga seperti itu Juga tidak aman jika tidak dilindungi oleh undang-undang Jadi dengan adanya undang-undang ini Itu agar mendapatkan hal yang sesuai Yang sesuai diinginkan perawat dan sesuai diinginkan oleh klien Jadi sama-sama merasakan kenyamanan dalam melakukan tindakan Nah, hukum dalam praktik keperawatan itu bisa kita lihat yang pertama dari hubungan hukum dengan profesi keperawatan Perawat berkewajiban memberikan jaminan profesional yang kompeten dan melaksanakan praktik sesuai etika dan standar profesinya Profesi perawat itu memiliki kewajiban untuk mampu memberikan jaminan pelayanan keperawatan yang profesional kepada masyarakat umum Nah, kondisi demikian secara langsung akan menimbulkan adanya konsekuensi hukum dalam praktik keperawatan Sehingga dalam praktik profesinya, dalam melayani masyarakat, perawat itu akan terikat oleh aturan hukum, etika, dan moral Di Indonesia salah satu bentuk aturan yang menunjukkan adanya hubungan hukum dengan perawat itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan Serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukannya Nah, ketentuan ada ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 JO Pasal 21 Ayat 1 PP Nomor 32 Tahun 1996 Tenaga kesehatan dalam mengaksanakan tugasnya itu diwajibkan untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien Nah, standar profesi itu merupakan pedoman bagi tenaga kesehatan atau perawat dalam menjalankan upaya pelayanan kesehatan Khususnya terkait dengan tindakan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien Sesuai dengan kebutuhan pasien, kecakapan, dan kemampuan tenaga Serta ketersediaan fasilitas dalam sarana pelayanan kesehatan yang ada Nah, selanjutnya kita lihat instrumen hukum perawat dalam menjalankan praktik keperawatan Perawat dalam menjalankan proses keperawatan Itu harus berpedoman pada lapal sumpah perawat Nah, lulusan pendidikan keperawatan itu harus mengucapkan janji atau sumpah sesuai dengan program pendidikannya Baik dia D3 atau diploma atau S1 Nah, lapal sumpah itu ada dua macam Yaitu lapal sumpah atau janji sarjana keperawatan dan lapal sumpah atau janji ahli media keperawatan Yang kedua instrumennya adalah standar profesi perawat Pasal 24 ayat 1 Itu PP 23 tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan Menentukan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan Yang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan Nah, standar profesi itu merupakan ukuran kemampuan rata-rata tenaga kesehatan Dalam menjalankan pekerjaannya Dengan memenuhi standar profesi dalam melaksanakan tugasnya Maka perawat terbebas dari pelanggaran kode etik Yang ketiga instrumen standar asuhan keperawatan Nah, pelayanan keperawatan itu dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan faktor penentu citra dan mutu rumah sakit Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang bermutu semakin meningkat Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam masyarakat Oleh karena itu, kualitas pelayanan keperawatan itu harus terus ditingkatkan Sehingga upaya pelayanan kesehatan dapat mencapai hasil yang optimal Salah satu upaya untuk menjaga mutu kualitas pelayanan keperawatan adalah Dengan menggunakan standar asuhan keperawatan Apa saja itu standar asuhan keperawatan? Nah, di sini bisa kita lihat ada delapan ya Yang standar satu itu berisi falsafah keperawatan Yang kedua berisi tujuan asuhan keperawatan Ketiga, menentukan penggajian keperawatan Keempat, tentang diagnosis keperawatan Yang kelima, tentang perencanaan keperawatan Yang keenam, tentang intervensi keperawatan Ketujuh, tentang evaluasi keperawatan Yang kedelapan, tentang catatan asuhan keperawatan Nah, ada beberapa sumber hukum yang berhubungan dengan praktik keperawatan Diterbitkannya undang-undang keperawatan oleh pemerintah Itu telah memberikan angin segar sebenarnya Dan gairah bagi perawat dalam bekerja secara profesional Nah, tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat Menyebabkan perawat itu secara penuh Belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan Nah, tumpang tindi antara tugas dokter dan perawat Masih sering terjadi di rumah sakit Dan beberapa perawat lulus pendidikan tinggi Merasa frustasi dia Karena tidak adanya kejelasan tentang peran, fungsi, dan kewenangannya Nah, hal ini juga menyebabkan semua perawat itu Dianggap sama pengetahuan dan keterampilannya Tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki Jadi, oleh karena itu Dengan diterbitkannya undang-undang dan peraturan lainnya Yang berkaitan dengan praktik keperawatan Memberikan rasa percaya diri perawat dalam memberikan asur keperawatan Jadi, kuliahnya diploma, kuliahnya S1, S2, S3 Itu ada jenjangnya dan dijelaskan di undang-undang Nah, yang pertama bisa kita lihat Di undang-undang nomor 9 tahun 1960 Tentang pokok-pokok kesehatan Bab duanya tugas pemerintah Pasal 10 antara lain Menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur kedudukan hukum Wewenang dan kesanggupan hukum Yang kedua itu Sumber hukum yang berhubungan dengan praktik keperawatan Adalah undang-undang nomor 6 tahun 1963 Tentang tenaga kesehatan Ini merupakan penjabaran dari undang-undang nomor 9 tahun 1960 Undang-undang ini membedakan tenaga kesehatan sarjana dengan yang bukan sarjana Tenaga sarjana meliputi dokter, dokter gigi, dan apotekar Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan sarjana atau tenaga kesehatan Dengan pendidikan rendah termasuk widan dan asisten farmasi Dimana dalam menjalankan tugas di bawah pengawasan dokter, dokter gigi, dan apotekar Pada keadaan tertentu Kepada tenaga pendidik rendah Dapat diberikan kewenangan terbatas Untuk menjalankan pekerjaannya Tanpa pengawasan langsung Undang-undang ini Boleh dikatakan sudah Digunakan karena hanya Mengklarifikasi Tenaga kesehatan secara dikotomis Undang-undang ini juga Tidak mengatur landasan hukum bagi tenaga Kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya Nah ini landasannya ya Yang selanjutnya Selanjutnya Undang-undang kesehatan nomor 14 tahun 1964 Tentang wajib kerja para medis Nah pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa Tenaga kesehatan sarjana muda menengah Muda menengah dan rendah Wajib menjalankan kerja pada pemerintah selama 3 tahun Nah dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Selama bekerja pada pemerintah Tenaga kesehatan yang dimaksud pada pasal 2 Itu memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri Sehingga peraturan-peraturan pegawai negeri juga diberlakukan terhadapnya Nah undang-undang ini untuk saat ini Sudah tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah Dalam mengangkat pegawai negeri Nah penatelaksanaan wajib kerja juga tidak jelas Dalam undang-undang tersebut Sebagai contoh Bagaimana sistem rekrutmen calon peserta wajib kerja Apa sanksinya bila seseorang tidak menjalankan wajib kerja Yang perlu diperhatikan dalam undang-undang ini Posisi perawat itu dinyatakan sebagai tenaga kerja Pembantu bagi tenaga kesehatan akademis Termasuk dokter Sehingga dari aspek profesionalisme Perawat rasanya masih jauh ya Dari kewenangan tanggung jawab terhadap layarannya sendiri Nah selanjutnya Menurut SK Surat Keputusan Menkes nomor 262 Tahun 1979 Di sini menyatakan Dia membedakan para medis menjadi dua golongan Yaitu para medis keperawatan Termasuk di situ bidan Dan para medis non-keperawatan Dari aspek hukum Satu hal yang perlu dicatat di sini Bahwa tenaga bidan tidak lagi terpisah Tetapi juga termasuk kategori tenaga keperawatan Selanjutnya yang kelima Suasta untuk mengobati orang sakit dan bidan dapat menolong persalinan dan pelayanan KB Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan ya Atau adil bagi profesi Tidak adil bagi profesi keperawatan Kita ketahui negara lain Perawat diizinkan membuka praktik swasta Dalam bidang proaktif Banyak perawat yang harus menggantikan Atau mengisi kekurangan tenaga dokter Untuk mengobati penyakit Terutama di puskesmas Tetapi secara hukum Hal tersebut Tidak dilindungi Terutama bagi perawat Yang memperpanjang pelayanan di rumah Bila memang secara resmi tidak diakui Maka seharusnya Perawat itu dibebaskan dari pelayanan kuratif Atau pengobatan Untuk benar-benar dia melakukan nursing care Seperti itu Selanjutnya itu Ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 Merupakan Undang-Undang yang banyak Memberikan kesempatan bagi perkembangan Termasuk praktik keperawatan profesional Karena dalam Undang-Undang ini Dinyatakan tentang standar praktik Hak-hak pasien Kewenangan Maupun perlindungan hukum Bagi profesi kesehatan Termasuk keperawatan Jadi ada beberapa penyataan juga Di Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 Yang dapat dipakai sebagai acuan Untuk pembuatan praktik keperawatan Seperti di pasal 32 ayat 4 Tentang pelaksanaan pengobatan Atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran Dan ilmu keperawatan Yang hanya dapat dilaksanakan oleh Tenaga kesehatan Yang mempunyai keahlian Dan kewenangan untuk itu Nah selanjutnya kita bahas Perlindungan hukum dalam praktik keperawatan Perawat itu kan sebagai tenaga profesional Dia memiliki akuntabilitas terhadap Keputusan dan tindakannya Nah dalam menjalankan tugas sehari-hari Tidak menutup kemungkinan Perawat itu membuat kesalahan dan kelalaian Namanya juga manusia ya Baik yang disengajanya maupun yang tidak disengaja Nah untuk menjalankan praktiknya Maka secara hukum perawat harus dilindungi Terutama dari tuntutan malpraktik Dan kelalaian pada keadaan darurat Sebagai contoh misalnya Di Amerika Serikat terdapat undang-undang yang namanya Good Samaritan Age Yang melindungi tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan pada keadaan darurat Di Kanada juga ada Terdapat undang-undang lalu lintas Yang membolehkan setiap orang untuk menolong korban Pada setiap situasi kecelakaan Yang bernama Traffic Act Di Indonesia Dengan telah terbitnya Undang-undang kesehatan nomor 23 Tahun 92 Itu memberikan suatu jalan Untuk mengeluarkan peraturan pemerintah Termasuk di sini undang-undang Yang mengatur praktik keperawatan Dan perlindungan dari Tuntutan malpraktik Nah di berbagai negara maju Dimana tuntutan malpraktik itu Terhadap tenaga profesional Semakin meningkat jumlahnya Maka berbagai area pelayanan kesehatan Telah melindungi para tenaga kesehatan Termasuk perawat Dengan asuransi liabilitas Atau asuransi malpraktik Seiring dengan perkembangan zaman Tidak menutup kemungkinan Di masa mendatang asuransi malpraktik Juga dipertimbangkan bagi semua tenaga kesehatan Termasuk perawat di Indonesia Nah di sini undang-undang dan strategi Dilakukan untuk melindungi perawat Terhadap litigasi Di antaranya ada Good Samaritan A Yaitu adalah undang-undang yang ditetapkan Untuk melindungi penyediaan layanan kesehatan Yang memberikan bantuan pada situasi Kegawatan terhadap tuduhan malpraktik Kecuali dapat dibuktikan terjadinya penyimpangan berat Dari standar asuhan normal Atau kesalahan yang disengaja di pihak Nah yang kedua itu asuransi Tanggung wajib profesi Seiring meningkatnya Tuntutan malpraktik terhadap para profesional Perawat dianjurkan mengurus asuransi tanggung wajib mereka Kebanyakan rumah sakit memiliki asuransi pertanggungan Bagi semua pegawai Termasuk juga itu semua perawat Selanjutnya melaksanakan program dokter Pada para perawat itu Diharapkan mampu menganalisis prosedur Dan medikasi yang diprogramkan dokter Perawat bertanggung jawab Mengklarifikasi program yang tanpa rancu Atau salah dari dokter yang meminta Selanjutnya memberikan asuhan keperawatan yang kompeten Praktik yang kompeten Adalah upaya perlindungan hukum utama bagi perawat Perawat sebaiknya memberikan asuhan Yang tetap berada dalam batasan hukum praktik mereka Dan dalam batasan kebijakan Instansi maupun prosedur yang berlaku Penerapan proses keperawatan merupakan aspek penting Dalam memberikan asuhan klien yang aman dan efektif Selanjutnya membuat rekam medis Rekam medis klien Ini artinya adalah dokumen hukum Dan dapat digunakan di pengadilan sebagai barang putih Yang terakhir itu laporan insiden Adalah catatan instansi mengenai kecelakaan Atau kejadian yang luar biasa Laporan insiden ini digunakan untuk memberikan semua fakta Yang dibutuhkan kepada persoalil instansi Ada berbagai isu dan masalah hukum dalam praktik keperawatan Perawat itu harus memiliki komitmen menyeluruh Tentang perlunya mempertahankan privasi dan kerahsian pasien Sesuai kode etik keperawatan Ada beberapa hal terkait dengan isu ini Yang secara fundamental Mesti dilakukan dalam penerapan teknologi Dalam bidang kesehatan Dalam merawat klien Ada isu-isu dalam legal keperawatan itu adalah Yang pertama Isu hukum dalam keperawatan Yang berkaitan dengan hak pasien Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka Dalam pelayanan kesehatan Dan tindakan yang manusiawi Itu kan sekarang semakin meningkat Sehingga diharapkan adanya Pemberi pelayanan kesehatan Jadi dapat memberikan pelayanan yang aman Efektif dan ramah terhadap mereka Jika harapan ini tidak terpenuhi Maka akan menempuh jalur hukum Untuk membela hak-haknya Klien itu dia mempunyai hak legal Yang diakui secara hukum Untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan kompeten Perhatian terhadap legal dan etik Yang dimunculkan oleh konsumen Telah mengubah sistem pelayanan kesehatan saat ini Kebijakan yang ada dalam institusi Menetapkan prosedur yang tepat Untuk mendapatkan persetujuan klien Terhadap tindakan pengobatan yang dilaksanakan Institusi telah membentuk berbagai komite etik Untuk meninjau praktik profesional Dan memberi pedoman bila hak-hak klien terancam Nah perhatian lebih juga diberikan Pada advokasi klien Sehingga pemberi pelayanan kesehatan Semakin bersungguh-sungguh Untuk tetap memberikan informasi kepada klien Dan keluarganya bertanggung jawab Terhadap tindakan yang dilakukan Yang kedua itu adalah Masalah hukum dalam praktik keperawatan Nah hukum yang dikeluarkan oleh badan pemerintah Dan harus dipatuhi oleh warga negara Setiap orang yang tidak mematuhi hukum Akan terikat secara hukum Untuk menanggung denda atau hukuman penjara Jadi ada disini ada beberapa situasi Yang perlu kita hindari sebagai seorang perawan Yang pertama perlanggaran Itu maksudnya seperti perlakuan seseorang Yang dapat merugikan orang lain berupa harta Atau miliknya Yang secara Secara sengaja Ataupun tidak sengaja Jika ada Tuntutan hukum Biasanya diselesaikan secara perdata Dengan mengganti kerugian tersebut Contohnya Menghilangkan barang titipan klien Atau merugikan nama baik klien Itu merupakan pelanggaran Yang kedua Kejahatan Ini adalah suatu perlakuan merugikan publik Karena terlalu parah Kejahatan yang dianggap tindakan perdata Itu dapat digolongan sebagai tindakan kriminal Atau tindakan pidana Tindakan kriminal atau pidana ini Dapat dijatuhi hukuman denda atau penjara Atau kedua-duanya Contoh Kecorobohan luar biasa Yang menunjukkan Bahwa pelaku Tidak mengindahkan sama sekali Nyawa orang lain Kejahatan ini dapat dikarenakan Tindak perdata maupun pidana Yang kedua Kealfaan Mematuhi undang-undang kesehatan Yang mengakibatkan Tewasnya orang lain Atau mengedarkan obat-obatan terlarang Juga merupakan kejahatan Nah kejahatan ini dapat dianggap sebagai tindakan kriminal Lepas dari kenyataan disengaja atau tidak disengaja Berikutnya adalah kecerobohan dan praktik sesat Nah kecerobohan ini adalah Suatu perbuatan yang tidak akan dilakukan oleh seseorang Yang bersikap hati-hati dalam situasi yang sama Dengan kata lain Perbuatan yang dilakukan di luar koridor standar keperawatan Yang telah ditetapkan Dan dapat menimbulkan kerugian Apabila hal tersebut terjadi Dan ada penuntutan Hakim atau juri Biasanya menggunakan saksi ahli Orang yang ahli di bidang tersebut Contohnya Sembarangan menguras barang pribadi klien Pakaian, uang, kacamata Sehingga rusak atau hilang Yang kedua Contohnya itu Tidak menjawab Panggilan klien yang dirawat Sehingga klien mencoba mengatasnya sendiri Dan terjadilah cedera Terus Tidak melakukan tindakan perlindungan pada klien Yang mengakibatkan klien cedera Misalnya Tidak mengambilkan air panas dari dekat klien Yang mengakibatkan air tersebut Tumpah kena klien Dan klien mengalami luka bakar Nah selanjutnya Itu ada gagal melaksanakan perintah perawatan Gagal memberi obat secara tepat Atau melaporkan tanda dan hijala Yang tidak sesuai Dengan kenyataan Tidak menyelidiki perintah Yang meragukan sebelumnya Sehingga Dengan kegagalan tersebut Menimbulkan cedera Selanjutnya Ada pelanggaran penghinaan Suatu perkataan Atau tulisan yang tidak benar Mengenai seseorang Sehingga orang tersebut Merasa terhina dan dicemua Contohnya Ada pernyataan palsu Menuduh orang secara keliru Memberi keterangan palsu kepada klien Selanjutnya ada penahanan yang keliru Nah penahanan klien tanpa alasan yang tepat Atau pencegahan gerak seseorang Tanpa persetujuan Misalnya Menahan klien pulang dari rumah sakit Guna mendapat keperawatan tambahan Tanpa persetujuan klien yang bertangkutan Kecuali Jika klien tersebut Mengalami gangguan jiwa Atau penyakit menular Yang apabila dipulangkan Dari rumah sakit Akan membahayakan masyarakat Nah pelanggaran privasi selanjutnya Itu merupakan tindakan Mengekspos atau memamerkan Atau menyampaikan Klien kepada publik Baik orang langsung Orangnya langsung Maupun gambar Ataupun rekaman Tanpa persetujuan Si klien yang bersangkutan Kecuali Di ekspos klien tersebut Memang diperlukan Menurut Mengekspos klien tersebut itu Diperlukan Menurut prosedur perawatannya Misalnya Seperti menyebar Gosip Atau memberi informasi klien Kepada orang yang tidak berhak Memperoleh informasi itu Memberi perawatan Tanpa Memperhatikan Kerasian klien Yaitu Klien dilihat Atau didengar Orang lain Sehingga Klien merasa malu Nah selanjutnya Ada ancaman Dan pemukulan Ancaman adalah Suatu percobaan Melakukan kontak badan Dengan orang lain Tanpa persetujuannya Pemukulan adalah Ancaman yang dilaksanakan Setiap orang Diberi kebebasan Dari kontak badan Dari orang lain Kecuali Jika ia telah Menyatakan persetujuannya Contoh Jika kalian dioperasi Tanpa persetujuan Yang bersangkutan Atau keluarganya Dokter Atau rumah sakit Tersebut Dapat dituntut Secara hukum Nah yang terakhir Itu adalah Penipuan Penipuan adalah Pemberian gambaran Salah Secara sengaja Yang dapat Mengakibatkan Atau telah Mengakibatkan kerugian Atau cedera Pada seseorang Atau hartanya Contoh Memberi data Yang keliru Guna mendapatkan Lisensi Keperawatan Tanggung bugat Dan tanggung jawab Dalam praktik Keperawatan Tanggung bugat Itu dapat diartikan Sebagai bentuk Partisipasi Perawat Dalam Membuat Suatu Keputusan Dan belajar Dengan keputusan Itu Konsekuensi Konsekuensi Konsekuensinya Nah Perawat itu Hendaknya memiliki Tanggung bugat Artinya Bila ada Pihak yang Menggugat Ia menyatakan Siap Dan berani Menghadapinya Terutama Yang berkaitan Dengan Kegiatan Kegiatan Profesinya Perawat Itu harus Mampu Untuk Menjelaskan Kegiatan Atau Tindakan Yang Dilakukannya Tanggung bugat Memicu Evaluasi Efektivitas Perawat Dalam Praktik Tanggung bugat Profesional Memiliki Tujuan Sebagai Berikut Yang Pertama Untuk Mengevaluasi Praktisi Profesional Yang Baru Dan Mengkaji Ulang Yang Telah Ada Untuk Yang Selanjutnya Untuk Mempertahankan Standar Perawatan Kesehatan Terus Untuk Memudahkan Refleksi Pribadi Pemikiran Etis Dan Pertumbuhan Pribadi Pada Pihak Profesional Perawatan Kesehatan Dan Selanjutnya Untuk Memberikan Dasar Pengambilan Keputusan Etis Nah Untuk Dapat Bertanggung Bugat Perawat Melakukan Praktik Dalam Kode Profesi Tanggung Bugat Membutuhkan Evaluasi Kinerja Perawat Dalam Memberikan Perawatan Kesehatan Baik Ini Topik Yang Terakhir Adalah Macam-macam Tanggung Bugat Dalam Praktik Keperawatan Jadi Ada Empat Macam Istilah Tanggung Bugat Dalam Praktik Perawatan Di Bidang Pelayanan Kesehatan Persoalan Tanggung Bugat Terjadi Sebagai Akibat Adanya Hukum Antara Tenaga Medis Seperti Dokter Bidan Perawat Dengan Pengguna Jasa Yaitu Pasien Yang Diatur Dalam Perjanjian Tanggung Bugat Dapat Dihartikan Sebagai Bentuk Partisipasi Perawat Dalam Membuat Suatu Keputusan Dan Belajar Dengan Keputusan Itu Konsekuensi Konsekuensinya Perawat Hendaknya Memiliki Tanggung Bugat Artinya Bila Ada Pihak Yang Menggugat Ia Menyatakan Siap Dan Berani Menghadapinya Terutama Yang berkaitan Dengan Kegiatan Kegiatan Profesinya Perawat Itu Harus Mampu Untuk Menjelaskan Kegiatan Atau Tindakan Yang Dilakukannya Ada Beberapa Macam Jenis Tanggung Bugat Yang Pertama Itu Adalah Contractual Liability Tanggung Tanggung Bugat Jenis Ini Muncul Karena Adanya Ingkar Janji Yaitu Tidak Dilaksanakannya Sesuatu Kewajiban Atau Tidak Dipenuhinya Sesuatu Hak Pihak Lain Sebagai Akibat Adanya Hubungan Contractual Yang Kedua Yaitu Liability In Tort Tanggung Bugat Jenis Ini Merupakan Tanggung Bugat Yang Tidak Didasarkan Atas Adanya Contractual Obligation Tetapi Atas Perbuatan Melawan Hukum Pengertian Melawan Hukum Tidak Hanya Terbatas Pada Perbuatan Yang Berlawanan Dengan Hukum Kewajiban Hukum Diri Sendiri Atau Kewajiban Hukum Orang Lain Saja Tetapi Yang Berlawanan Dengan Kesusilaan Yang Baik Dan Berlawanan Dengan Ketelitian Yang Patut Dilakukan Dalam Pergaulan Hidup Terhadap Orang Lain Atau Benda Yang Ketiga Itu Ada Strict Liability Ini Tanggung gugat Jenis Ini Disebut Tanggung gugat Tanpa Kesalahan Mengingat Seorang Itu Harus Berhubung Jawab Meskipun Tidak Melakukan Kesalahan Apa-apa Tanggung gugat Seperti Ini Biasanya Berlaku Bagi Product Product Salt Atau Artikel Artikel Of Commerce Dimana Produsen Harus Membayar Ganti Rugi Atas Terjadinya Malapetaka Akibat Produk Yang Dihasilkannya Kecuali Produsen Telah Memberikan Peringatan Akan Kemungkinan Terjadinya Risiko Tersebut Yang Terakhir Itu Ada Vicarious Liability Nah Tanggung gugat Jenis Ini Itu Timbul Akibat Kesalahan Yang Dibuat Oleh Bawahannya Dalam Kaitan Pelayanan Medik Maka Rumah Sakit Sebagai Employer Dapat Bertanggung gugat Atas Kesalahan Yang Dibuat Oleh Telang Kesehatan Yang Bekerja Dalam Kedudukan Sebagai Karyawannya Nah Itu Tadi Topik Kita Tentang Hukum Dalam Keperawatan Bagaimana Apakah Bisa Dipahami Semoga Teman Teman Bisa Memahaminya Karena Hukum Dalam Keperawatan Ini Sangat Penting Bagi Kita Untuk Menjalankan Baik Itu Kita Kerja Di Rumah Sakit Ataupun Kita Membuka Praktik Sendiri Nah Semoga Kita Dapat Memahami Aturan Aturan Dan Kondang Yang Menatur Bagaimana Si Perawat Ini Menjalankan Pekerjaan Sekian Dari Saya Berapa Dengan Bermanfaat Baca Nantinya Assalamualaikum Terima